Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah wassalatu wassalam alhamdulillah assolatu wassalam alhamdulillah alhamdulillah ketika anda punya uang apa yang anda dulukan mendulukan memperbesar bisnis atau membayar hutang terutama yang ada jaminannya Ini yang kemarin saya dilema Tapi alhamdulillah saya udah putuskan Dan ternyata Ini yang saya lakukan loh ya Jadi jangan berpikir Kalau saya Karena saya emang daplek ya saya bayar hutang dulu Karena kalau bisnis saya besar Apalagi pada saat pandemi kayak gini Itu gak ada gunanya juga Dalam artian apa Berapapun bisnis yang mau di belontor Itu gak ada habis Kayak garamin air di laut Lebih keberkahnya saya buka dulu Jadi ketika saya ada uang Anggaplah Saya sebenarnya bisnis saya adalah Saya punya vila belum selesai semua sama restoran Jadi vila itu mungkin butuh dana Sekitar 300 sampai 500 juta Terus restorannya tinggal kurang Ya paling banter 300 jutaan lagi 400 jutaan Kalau memang mau sempurna 1 miliaran Ketika saya ada uang 1 miliar Anggaplah apa saya selesaikan ini dulu Vila dan restorannya Dan begitu saya jual kan laku lumayan Laku anggaplah 7M gitu Kan bisa balik gitu Segala macem-macem Akhirnya saya tidak pilih itu gitu Kenapa? Belum tentu vila itu laku Atau sama restorannya dalam posisi yang sulit ini Saya sekarang ini Saya tekatin saya lunasi hutang dulu aja Terutama hutang di pengadaian Hutang 200an Hutang di bank Segala macem yang ada jaminannya Yang lebih besar daripada Utangnya Lebih besar kolateralnya Daripada jaminan untuk hutangnya gitu Itu yang saya lakukan dulu Ternyata itu membuka Sob Pintu rezeki yang lain Terutama yang di pengadaian Akhirnya ketika saya sudah lunas disitu Tenang banget hidup itu Jadi saya yakin keberkahan itu datang Terus yang kedua Ketika saya lakukan itu Ternyata apa coba? Ada satu pulang lagi Ternyata bangun vila atau restoran itu Tidak perlu pakai uang kita gitu Pakai uang orang lain aja Dan tadi saya baru saja Tangan tangan di notaris Jadi kerjasamakan gitu Jadi karena saya baru 20% Kan saya nggak bisa sanggup untuk lakukan lagi Ada orang yang memang buat ulang Dibilang itu gitu Jadi akhirnya apa? Saya kerjasama kan Ya biar dia biayain gitu Tadi saya bawa perjanjian Mungkin biayanya 300-400 Yaudah nggak apa-apa Lu yang kerjain dah gitu Anggaplah pilihan saya Saya jual 1,3 gitu Terus dia bangun 500 juta gitu Kan 1,8 gitu Dijual 2,5 miliar Sisanya itu 700 jutanya Dibagi 2 aja 60-40 60 juta buat dia 40 buat saya gitu Kan seneng gitu Dia juga seneng Saya juga seneng gitu Karena dia memang udah punya bila di tempat saya Satu Dan sekarang dia pengen itu Sekalian saya tambahin restorannya gitu Lu bangun restoran nggak apa-apa Restoran lu ini Dan saya malah modalin Penyemin peralatan Alat kitchen saya Mungkin nilainya setelah Kalau dia bangun restoran Restoran agak gede gitu kan butuh Uang 300-400 juta Minimal 500 lagi Ini nggak perlu dia Dia paling perbaiki Saya kan punya barang-barang second Barang-barang yang Yang di demo masak segala macam Sekarang nggak jalan gitu Yang sering saya sewain Paling kalau diperbaiki 5 jutaan yaudah selesai Saya bantu dia Nah kamu perbaiki Restorannya sampai jalan Segala macam-macam Setahun nggak usah bayar gitu Jadi setahun nggak perlu bayar Dia pakai sendiri Yaudah nggak apa-apa gitu Jadi itu yang jadi ini Kan enak juga bagi dia gitu Jadi dia bisa ngelakang itu Termasuk tempat parkirnya gitu Nah kalau nanti jalan Segala macam Restoran jalan Segala macam-macam Jual aja Dalam bentuk sistem gitu Seluruhnya gitu Tentu Jual saham Atau gimana Atau jual Apa kayak gitu loh Restoran dengan parkirnya Kan bisa aja gitu Jadi kalau dia jual kan lumayan Bisa dapet berapa gitu Tujuh Tujuhan gitu 6-7 miliaran Nggak masalah Jadi bagi saya Kan enak juga Jadi mudah juga bagi saya Jadi sekarang ini Saya buka aja Khususnya bagi orang lain Orang lain bisa apa nggak gitu Meskipun itu beda agama Sob Yang saya kerjasamanya Sekarang ini dengan Pak Hero ini Dia Kristen juga Nggak masalah Yang penting Orangnya jujur Mau sungguh-sungguh Sebenarnya Anda mudah nggak main-main Ya udah Tadi saya titipin Untuk jaminan Bahwa saya ini Saya titipkan Sertifikat saya di notaris Buat titipin Jadi itu yang saya lakukan Jadi kalau ketika Saya ada hutang Atau ada uang Apa yang saya dulukan Ya hutang yang Pertama hutang yang ada Jaminannya gitu Setelah itu mungkin Kedepang saya akan Hutang-hutang yang tidak ada Jaminan mungkin dengan orang Atau apapun Saya berhasil-berhasil juga Atau jaminan Atau yang bisa saya selesaikan Sehingga bisa selesaikan semuanya Alhamdulillah Tinggal di beberapa titik lagi Dan bisa berokah Tahun ini ya Demikian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allah Allah Bisa berhasil-suriya Selamat menikmati